Bismillahirrahmanirrahim Outing kelas atau kegiatan pembelajaran di luar kelas Istianatan bila subhanahu wa ta'ala Kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada setiap kegiatan yang akan kita laksanakan Ucapkan bismillah Semoga apa yang kita laksanakan pada kegiatan Mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kan ini sebagai sebuah pembelajaran Yang bernilai sebuah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga bermanfaat untuk pembelajaran kalian Di hari ini dan masa akan datang Anak-anak usia Kita akan melaksanakan kegiatan ini Berperat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Maka awali dengan istianat kepadanya Bismillah Kita berkegiatan ini dengan mengikut nama Allah Semoga mendapatkan keberkahan Dan semoga mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Baik di perjalanan Ataupun ketika kita beraktivitas disana Memanggil fa'idah dan pelajaran yang banyak Serta pengalaman yang luar biasa dan berharga untuk kehidupan kita Juga ketika pulang Allah memberikan keberkahan dan keselamatan bagi kita sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dari vegetatif kegeneratif Ada pasien namanya polinasi Polinasi adalah proses penyerbukan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina Supaya nanti si buahnya pertama sesuai ukurannya Sesuai bentuknya dan manisnya pun sama sesuai Jadi kalau gelombong ini kan airator Karena di bioflok itu kan oksigen harus tersubsidi ya Karena ikan dari media pakai bioflok itu kan harus maksimal itu dari oksigennya Terus ini busa yang dikeluarkan itu adalah amoniak Ataupun jat-jat yang memang tidak dimakan langsung oleh ikan Itu bisa disebabkan ditimbulkan dari pakan Terus dari kotoran ikan Yang pada akhirnya nanti ini akan diolah langsung dengan nutrisi Yang nanti akan dimakan lagi jadi pakan ikan sendiri Alhamdulillah kami SMP ITT Ki Yasunah Tasikmalaya Telah melaksanakan kegiatan outing kelas pada semester ini Semester ganjil di tahun 2024 ini Dan kami lakukan mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 26 September 2024 Dalam kesempatan ini anak-anak diberikan pengalaman untuk belajar di luar kelas Ada dua hal yang menjadi tujuan yang ingin kami capai dalam kegiatan ini Yang pertama adalah membangun karakter baiknya Baik itu karakter berani, tanggung jawab, disiplin, ataupun karakter optimis Dalam memandang kehidupan di masa depannya Dan yang kedua untuk mengasah kecerdasan abad 21 Yang sering kita namakan dengan 4 C Critical Thinking Kreatif Kolaboratif Dan komunikatif Ada pun untuk jenis kegiatan Kita bagi menjadi tiga tahap Yang pertama Ada tahap observasi Jadi buat kalian Sepatu-sepatu yang kalian pakai Itu ada dua jenis sebenarnya Satu menggunakan manual Ada yang sudah menggunakan mesin Ampernya itu sudah jadi Biasanya yang sekarang yang terbaru adalah model-model Ini atau rajutan Itu sudah otomatis Petik tulis Peralatan petik tulis ya Satu Cantik tulis Karena cantik itu ada tulis Ada cap Satu cantik tulis Kemudian gawangan Gawangan Nanti ada tuh di yang nyanting Yang ibu-ibu ada Kayak itu tuh untuk penyimpan petiknya Gawangan Kompor Wajan atau katel Itu aja Peralatannya itu Kalau batik cap Peralatannya Canting cap Meja Meja cap Kompor Sama Ener Ener Tangan kata ya Kalau dicap Ener Ener itu Kayak Seperti Untuk bikin Merkata Oh Ya 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 Adih biasa Tidak Bakun Percat Tahap kedua Adalah tahap Untuk pengolahan data Anak-anak Mengolah data yang mereka dapatkan dari hasil wawancara Hasil observasi Hasil mengamati Mereka olah dalam dua hari ini Dan mereka sajikan Dalam bentuk powerpoint Dan dalam bentuk video Tahap yang ketiga Adalah tahap presentasi Dimana disini anak-anak Akan mempresentasikan Menyampaikan Informasi-informasi Dan ilmu-ilmu Yang mereka dapatkan Yang telah mereka sajikan Di powerpoint dan video tadi Dan mudah-mudahan Anak-anak Menjadi Santri Yang memiliki Pengetahuan luas Demikian yang kami sampaikan Jazak mulheran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati